Halo semuanya, Afarib disini. Pada video kali ini, aku akan mengajarkan cara untuk menampilkan onscreen keyboard dengan cepat. Ada dua cara untuk menampilkan onscreen keyboard pada desktop kalian. Cara yang pertama, kalian bisa ke bagian bawah, di bagian taskbar, lalu pilih taskbar settings. Pada bagian ini, kalian ke arah, turn system icon or off. Lalu, kalian hidupkan touch keyboard disini. Nah, kalian bisa melihat bahwa setelah jam lalu ada bahasa, disini ada icon keyboard. Kalian bisa klik itu dan akan muncul pada bagian seperti ini. Kalian bisa menyettingnya pada bagian ini jika kalian ingin membuat keyboard yang lebih sederhana, atau juga yang lebih panjang, atau QWERTY seperti biasa. Nah, itu adalah cara yang pertama. Cara yang kedua, itu kalian bisa ke run dengan cara Windows R pada keyboard kalian, lalu ketik OSK, seperti ini, lalu OK. Oke, nih, akan muncul onscreen keyboard seperti ini. Tadi merupakan onscreen keyboard bawaan dari Windows 10, sedangkan ini adalah onscreen keyboard dari aplikasi Windows 10 juga, tapi bentuk X ya. Oke, sangat simpel sekali bukan? Cara untuk menampilkan onscreen keyboard pada Windows 10 atau PC dan laptop kalian. Jika kalian suka, klik like. Jika kalian ingin mendapatkan informasi menarik lainnya, kalian bisa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao. Ciao.